Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan, Yang saya hormati Kapolri beserta jajaran Polri di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangas sampai Pulau Rote, Yang saya hormati para Sesepuh Polri dan para Purnawirawan Polri, Hadirin dan Undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dimanapun Saudara-saudara bertugas, Saya mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75, Dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Atas kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi COVID-19 sekarang ini. Saya tahu betul, selain menjalankan tugas-tugas utamanya, Jajaran Polri telah bersinergi dengan jajaran TNI, Dokter dan Tenaga Kesehatan, Dengan Kementerian dan Lembaga, Dengan aparat Pemda, khususnya Dinas Kesehatan, Serta Relawan dan aparat pendukung lainnya dalam menangani pandemi ini. Saya minta berajar jajaran Polri untuk terus aktif mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah Dalam penanganan pandemi COVID-19. Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saudara Kapolri dan seluruh anggota Polri yang saya hormati, Di tengah keseriusan Polri terlibat aktif dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri jangan lengah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. Polri jangan lengah sedikitpun dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin kompleks. Polri harus berpacu menguasai IPTEC agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Penggunaan kewenangan Polri harus juga didukung oleh perkembangan teknologi mutakir. Tetapi saya ingatkan, penggunaan kewenangan Polri, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan pengledahan, melakukan penyitaan, dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ingat bahwa negara kita adalah negara Pancasila, negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Polri bukan hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Polri juga harus berwajah ramah dan selalu bersifat melayani masyarakat luas. Polri harus presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius. Requirement, pendidikan, dan promosi harus dilakukan secara transparan dan angkutabel. Harus mencari karakter yang sesuai dengan tugas-tugas Polri, dan harus menguasai perkembangan IPTEC terbaru. Selain itu, dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Polri harus membenahi dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya. Polri harus membenahi secara komprehensif kebijakan perencanaan, kebijakan pengorganisasian, kebijakan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mendukung Polri yang modern. Selamat bertugas dan teruslah memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mempermudah kita dalam menjalankan amanah ini. Dirgahayu Kepulisian Negara Republik Indonesia teruslah bertransformasi menuju Polri yang presisi, menjadi abdi utama Nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om